Hoi! Assalamualaikum, halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dan juga semua keluarga tetap sehat. Kembali lagi bersama Brugak Film. Kali ini, Mimin akan menceritakan alur film action yang berjudul Bullet Day tahun 2024. Menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah bertobat. Namun, ia harus kembali memberutal lantaran mantan bosnya masih mengincarnya. Film ini sangatlah seru, jadi pastikan kalian untuk menonton sampai habis. Bagaimanakah keseruannya tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperkenalkan kita dengan aktor utama yang bernama Julian. Ia saat ini menerima perintah dari bosnya yang bernama Dante untuk membunuh seseorang. Setelah mendapatkan perintah itu, Julian pun masuk ke dalam rumah dan membunuh targetnya. Kesukan malamnya, Julian kini sedang berada di dalam mobil bersama dengan dua orang pria. Kemudian, Julian pun kembali memberutal dengan membunuh salah satu dari mereka. Ternyata, Julian sudah bekerja sama dengan pria tua ini untuk membunuh targetnya. Mereka pun membakar barang-barang milik korban untuk menghilangkan barang bukti. Tak lama kemudian, bosnya Julian, yaitu Dante, menelponnya. Di sini, Dante memberikan apresiasi kepada Julian karena ia adalah anak buah terbaiknya. Setelah itu, Julian memberikan si pria tua sejumlah uang karena telah membantunya dalam beraksi. Kesukan harinya, Julian pun berkumpul dengan teman-teman satu gengnya. Diceritakan jika mereka semua ini adalah anak buahnya Dante. Kemudian, salah satu dari mereka yang bernama Dado mengatakan jika Julian anak buah kesayangannya Dante. Karena Julian tidak pernah satu kalipun gagal dalam melaksanakan perintah. Namun, di sini Julian mengatakan jika ia sama seperti yang lainnya dan ia hanya beruntung saja. Kesukan harinya, Julian dan juga yang lainnya kembali beraksi dengan merampok sebuah bank. Namun, di sini Julian dengan terpaksa menembak seorang satpam yang mencoba menghalangi mereka. Dan salah satu temannya Julian juga sempat terkena tembakan tepat di punggungnya. Mereka kemudian kembali ke tempat tongkrongan. Di sini, Dado mengatakan jika sebenarnya ia sudah bosan menerima perintah dari Dante. Karena Dante hanya duduk manis di rumah sementara mereka bertaruh nyawa demi mendapatkan uang. Sehingga ia akan mengambil separuh uang itu dan memberikan Dante sisanya. Talam kemudian, Dante menelpon Julian. Di sini, Dante mengatakan jika tidak seharusnya Julian membunuh satpam itu. Karena ia mempunyai orang dalam yang sudah mematikan CCTV di dalam bank tersebut. Julian pun meminta maaf dan ia mengatakan jika ia hanya membela diri saja. Kemudian Dante menyuruh Julian untuk datang ke rumahnya karena ia mempunyai satu misi penting untuknya. Ini akan mudah. Mendengar hal itu, Julian pun langsung bergegas pergi ke rumahnya Dante. Terlihat rumahnya Dante dipenuhi dengan para penjaga bersenjata lengkap. Saat akan masuk, Julian pun disambut oleh seorang wanita cantik bernama Kate. Dan Kate pun menyuruh Julian untuk segera masuk karena Dante sudah dari tadi menunggunya. Selama masuk, Julian pun melihat Dante yang sedang mengobrol dengan seorang pejabat korup. Di sini, si pejabat korup menagih uang suap kepada Dante karena sampai saat ini ia belum menerimanya. Dante pun menyuruh si pejabat untuk bersabar dan ia berjanji akan memberikannya besok pagi. Mendengar hal itu, si pejabat itu pun segera pergi dari sana. Dante yang sangat kesal kepada si pejabat pun langsung membuang ludahnya. Selain itu, Dante mengajak Julian untuk bicara berdua sambil makan udang rebus. Di sini, Dante bercerita jika sejak remaja ia dikenal sangat nakal oleh teman-teman sepermainannya. Dulu, ia sempat ditantang oleh jagoan dari kampung sebelah yang terkenal sangat kuat. Hanya ia yang berani melawannya dan ia pun menghajarnya hingga tidak bisa dikenali. Mendengar cerita itu, Julian pun angguk-angguk kepala dan sangat kagum atas keberanian bosnya itu. Talam kemudian, keponakannya Dante yang bernama Jason pun datang. Dan ia mengatakan jika sebenarnya dulu pamannya dibantu oleh teman-temannya yang lain. Sehingga Julian diminta untuk jangan terlalu percaya kepada Dante. Mendengar hal itu, Dante pun terlihat malu karena rahasianya sudah terbongkar. Selain itu, Dante mengajak Julian bicara berdua di pinggir kolam. Di sini, Dante pun menunjukkan target selanjutnya kepada Julian. Ternyata target selanjutnya adalah Dado teman satu tongkrongannya. Karena Dante menganggap jika Dado adalah pengkhianat dan ia sering melakukan korupsi. Walaupun sedikit berat hati, namun Julian tidak punya pilihan lain karena perintah itu berasal dari bosnya. Percakapan mereka dilihat dari kejauhan oleh Jason dan Kate yang ternyata mereka berdua adalah pasangan kekasih. Kemudian saat tiba di rumah, Julian mempersiapkan sebuah senjata rahasia di balik kajamatannya. Malam harinya, Julian lalu datang ke tempatnya Dado. Ia lalu menyuruh para bocil untuk melempar mobilnya Dado beberapa menit ke depan. Setelah masuk, Julian pun berpura-pura mengajak mereka untuk merampok sebuah toko besok pagi. Karena Dante menyuruhnya untuk mengajak mereka semua. Mendengar hal itu, Dado pun mengatakan untuk apa menuruti perintah Dante yang sudah tua dan ia hanya duduk di dalam rumah. Sementara mereka bersusah payah bertaruh nyawa demi mencari uang untuknya. Dan ia juga mengajak Julian agar ikut bergabung dengannya membuat kelompok baru. Namun di sini Julian mengatakan jika Dante sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Dan semua perintah dari Dante harus ia laksanakan. Talam kemudian terdengar suara alarm mobilnya Dado berbunyi. Sehingga para anak buahnya Dado pun keluar untuk mengeceknya. Di saat itulah, Julian pun tanpa basa-basi langsung mengeksekusi Dado. Saat Julian sudah pergi, dua anak buahnya Dado itu pun masuk dan mereka melihat Dado kini sudah tidak bernyawa. Kemudian kini Julian kembali ke rumahnya Dante untuk melaporkan jika ia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Dante pun sangat senang dan ia akan menaikkan jabatan Julian menjadi tangan kanannya. Jason yang mendengar hal itu pun nampak tidak setuju. Ia mengatakan sebelum Julian menjadi tangan kanan, ia meminta Julian untuk bertarung melawan si botak. Apabila Julian berhasil menghabisi si botak, maka Julian bisa menjadi tangan kanannya Dante. Namun Dante tidak mau karena Julian adalah salah satu anak buah terbaiknya. Dan mulai malam ini, Julian resmi menjadi tangan kanannya. Mendengar hal itu, Jason pun terlihat agak kesal dan ia pun segera mengajak Kate pergi dari sana. Kemudian kini terlihat Kate yang baru saja selesai begituan dengan seorang pria. Ternyata pria itu adalah Julian yang berselingkuh dengan Kate pacarnya Jason. Lalu saat akan pulang, tiba-tiba Kate diculik oleh beberapa pria. Sementara Julian yang sedang beristirahat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan benar saja, tak lama kemudian beberapa orang masuk dan berniat untuk menghabisinya. Namun Julian yang merupakan seorang pembunuh bayaran tentu bisa mengalahkan mereka. Ia kemudian mengajak HP milik mereka dan ternyata mereka adalah suruhannya Jason. Rupanya Jason sudah mengetahui perselingkuhan mereka berdua. Tak lama kemudian, Jason pun muncul dan ia sangat marah kepada Julian. Hingga saat ia akan melakukan serangan, Julian pun dengan terpaksa harus menembaknya untuk membela diri. Julian pun merasa sangat bersalah karena kini Jason keponakan bosnya sudah ia bunuh. Ia kemudian memutuskan untuk segera pergi dari sana. Julian lalu menelpon Dante untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengadakan jika ia terpaksa harus menembak Jason karena ia hanya membela diri saja. Mendengar hal itu, Dante pun memaafkan Julian meskipun hatinya sangat sakit. Dan ia menyuruh Julian untuk datang ke rumah guna membicarakan semuanya secara baik-baik. Tak lama kemudian, kini Julian pun tiba di rumahnya Dante. Di sini Dante mengatakan jika ia dilema antara mau marah atau tidak kepada Julian. Karena Julian adalah anak buah terbaiknya dan ia sangat percaya kepadanya. Namun di sisi lain, Jason adalah keponakannya yang sudah dari kecil. Ia rawat. Meskipun begitu, Dante akan tetap berusaha untuk menerima semuanya dan memaafkan Julian. Ia lalu menyuruh Julian untuk beristirahat di rumahnya karena besok ada pekerjaan untuknya. Kemudian saat berada di dalam kamar, Julian terlihat depresi dengan apa yang sudah ia lakukan. Namun lama kelamaan, ia pun pada akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Tak lama kemudian, dua orang anak buahnya Dado datang berniat untuk menghabisinya. Mereka masih dendam kepada Julian karena ia sudah membunuh Dado, bos mereka. Namun di sini Julian berhasil melakukan perlawanan dan membalikkan keadaan. Tak lama kemudian, si botak datang dan memarahi mereka berdua. Karena bos mereka, yaitu Dante, sudah memaafkan Julian, namun mereka masih saja ribut. Si botak lalu menginterogasi mereka berdua di depan rumah sementara Julian diamankan oleh salah satu penjaga. Kemudian saat mereka sedang lengah, tiba-tiba Julian kabur dan membunuh si penjaga itu. Mereka lalu dikumpulkan oleh Dante dan di sini terlihat Dante sangat marah kepada mereka semua. Ia pun tanpa basa-basi langsung menghabisi salah satu anak buahnya Dado. Dan ia memerintahkan mereka semua untuk menemukan Julian hidup atau mati. Sin kemudian beralih memperlihatkan Julian yang kini sedang termenung di pinggir danau. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Cassie. Cassie pun bertanya mengapa sampai dini hari Julian sendirian di tempat ini. Julian pun mengatakan jika ia hanya ingin menenangkan diri saja. Dan pada momen inilah, mereka pun berkenalan. Dari perkenalan itulah, mereka semakin dekat dan singkat cerita pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Namun, sampai saat ini sudah dua tahun berlalu, Julian masih belum bisa melupakan masa lalunya. Malam harinya, Julian pun menjalankan pekerjaan sehari-harinya menjadi penjual ikan. Ia pun dibantu oleh seorang sahabatnya yang diketahui bernama Jake. Selain kan sudah dinaikkan ke dalam mobil, Julian pun segera pergi ke pasar. Kesokan harinya, kini Julian, Jake, dan juga Cassie istrinya sudah tiba di pasar untuk berjualan. Jake dan Cassie bertugas untuk menjual ikan sementara Julian akan kembali ke rumah. Julian pun berpamitan kepada Cassie dan ia berpesan agar Cassie menjaga diri. Setelah tiba di rumah, Julian pun mempersiapkan makanan untuk istrinya. Siang pun tiba dan tak lama kemudian Cassie pun pulang ke rumah. Terlihat mereka sangat romantis dan mereka pun makan bersama. Di sini, Julian nampak masih selalu mengingat masa lalunya yang kelam. Sore harinya, Julian mengunjungi sebuah kafe untuk bersantai. Terlihat, Julian yang nampak sudah berubah dan ia berbaur dengan penduduk sekitar. Di sana, ada juga Jake yang sedang karaoke dan menyapa pacarnya yang terus memperhatikannya. Tak lama kemudian, ada seorang kakek pemabuk yang ingin berbuat onar di sana. Namun, si pemilih kafe langsung bertindak dengan mengepal biji salaknya. Sehingga si kakek pemabuk itu tidak bisa membuat keributan di kafe tersebut. Kesukaan harinya, terlihat Julian dan Cassie yang seperti biasa akan bersiap-siap pergi ke pasar. Di sini, Cassie mengatakan jika hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Dan ia mengajak Julian untuk pergi ke pusat kota untuk merayakannya. Walaupun sempat ragu, Julian yang sudah sangat mencintai Cassie pun langsung mengiyakannya. Mereka pun segera berangkat ke pusat kota dan Julian ingin membelikan hadiah untuk istrinya. Di perjalanan, Julian kembali melamun karena ia masih mengingat masa lalunya. Cassie pun menjadi bingung dengan tingkah aneh suaminya itu. Namun, Julian mengatakan jika ia tidak apa-apa dan ia mungkin hanya kecapean saja. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kini mereka pun tiba di pusat kota. Julian lalu menyuruh Cassie untuk membeli baju baru sementara ia akan pergi mengisi bensin. Cassie pun segera keluar dari dalam mobil untuk membeli baju baru. Sementara, kini Julian sedang menuju ke pom bensin terdekat. Sedalam perjalanan, tak sengaja Julian melihat selingkuhannya dua tahun yang lalu, yaitu Kate. Nampaknya, di sini Julian masih belum bisa move on dari Kate dan ia pun segera menghampirinya. Julian lalu mengatakan jika sampai saat ini ia masih belum bisa melupakan Kate. Namun, Kate mengatakan jika kini mereka sudah tidak bisa bersatu lagi. Karena sampai saat ini ia masih belum bisa lepas dari belenggu Dante. Talam kemudian, si anak buahnya Dante itu datang dan ia melihat Julian di sana. Ia pun segera mengikuti Julian yang saat ini sedang menjemput istrinya. Setelah itu, mereka pun makan-makan untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Walaupun sederhana, namun mereka sangat menikmati kebersamaan ini. Setelah puas menikmati kota, mereka pun segera pulang ke kampung. Tak disangka, ternyata si anak buah itu mengikuti mereka sampai di depan rumah. Ia lalu melapor kepada si botak jika kini Julian sudah berhasil ia temukan. Dan si botak langsung menyuruh si anak buah untuk membunuh Julian. Mendengar hal itu, si anak buah itu pun mengendap-endap dengan membawa senjata. Talam kemudian, Jake dan pacarnya datang dan ia pun langsung berteriak. Sehingga si anak buah itu secara refleks langsung menembaknya. Julian pun segera keluar dan tanpa besebasi, ia pun langsung menghajar si anak buah itu hingga tewas. Kemudian, Julian menceritakan siapa ia yang sebenarnya kepada para warga dan juga istrinya. Ia dulunya adalah seorang pembunuh bayaran. Dan karena suatu kesalahan, ia harus menjadi target buruan dari mantan bosnya. Mendengar hal itu, para warga pun berniat untuk membantu Julian melawan mereka. Karena bagaimanapun juga, para warga sudah menganggap Julian sebagai saudara. Sementara Dante yang kini sudah mengetahui keberadaan Julian, ia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menghabisinya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, kini mereka pun tiba di kampungnya Julian. Kemudian, mereka mendekati rumahnya Julian dan disinilah kita diperlihatkan aksi solo dari seorang Julian. Di tempat lain, para warga pun ikut membantu Julian dalam menghabisi para penjahat itu. Di tempat lain, si botak datang dan ia berniat untuk mencari istrinya Julian. Para warga pun berusaha melawannya, bahkan si kakek pemabuk harus menjadi korban. Karena si botak membawa senjata, pada akhirnya para warga tidak berani melawannya. Dan Casey pun harus dibawa pergi oleh si botak. Dalam kemudian, Julian datang untuk menyelamatkan istrinya. Si botak lalu mengajak Julian untuk berduel. Sebelum melakukan duel, si botak mengatakan jika ia sudah membunuh Kate selingkuhannya Julian. Mendengar hal itu, darahnya Julian pun mendidih dan pertarungan pun terjadi. Tentu saja, Julian berhasil mengalahkan si botak. Setelah pertarungan selesai, Casey menghampiri Julian dan menanyakan siapakah Kate itu. Julian pun disini hanya diam dan ia tidak bisa menjelaskan apapun kepada Casey. Julian lalu berniat untuk menghabisi Dante dan semua anak buahnya. Ia pun mempersiapkan senjatanya karena malam ini juga ia akan beraksi. Setibanya di rumahnya Dante, Julian pun tanpa basa-basi langsung menghabisi para penjaga. Setelah itu, ia masuk ke dalam rumah dan ia melihat Kate yang sudah tewas dibunuh oleh si botak. Tak lama kemudian Dante datang dari belakang dan langsung menembak Julian. Di sini Dante pun mengungkapkan jika selama dua tahun ini ia sudah mencari Julian kemana-mana. Dan malam ini ia akan membalas dendam atas apa yang sudah ia lakukan selama ini. Namun tak lama kemudian, anjingnya Dante muncul yang membuatnya lengah. Di saat itulah, Julian pun langsung menghabisinya. Setelah kejadian itu, kini terlihat Julian yang kembali ke kampung untuk meminta maaf kepada Casey. Casey pun menerima permintaan maafnya Julian dan kini mereka pun hidup bahagia. Kemudian film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian dan juga semua keluarga tetap sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.